Sejak Jumat pagi ribuan umat Nasrani berdatangan di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Umat Nasrani ikut melakukan ritual jalan salib dalam rangkaian memperingati hari Paskah. Jemaah diperkirakan terus berdatangan hingga sore hari. Perlu diketahui sesi ibadah Jumat hari ini dibagi tiga sesi masing-masing pukul 12, 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Rangkaian perayaan Paskah dimulai sejak Kamis kemarin atau Kamis Putih. Kemudian Jumat Agung dan Sabtu malam adalah malam misa terakhir. Sementara hari Minggu adalah perayaan Paskah atau Kebangkitan Yesus Kristus. Untuk pengamanan, polisi dibantu anggota TNI berjaga di sejumlah gereja di ibu kota. Pengamanan dilakukan berlapis namun tetap simpatik. Tema Paskah pada tahun ini itu mengembangkan dan mewujudkan arah agar dari Pusatuan Agung Jakarta tahun 2015 yang menetapkan sebagai tahun syukur. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, ribuan umat Katolik juga melakukan ibadah Jumat Agung di Gereja Roh Kudus. Sebelum ibadah dilakukan ritual Jalan Salib. Teater Ekal ini untuk menceritakan penderitaan Yesus Kristus yang disiksa hingga tidak bernyawa di tiang salib. Teater Ekal membuat sejumlah jemaat menangis dan bersedih. Jadi dengan Teater Ekal Jalan Salib ini, kami menarapkan umat bisa lebih menghayati, lebih bisa merasakan situasi yang terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan bisa mendapatkan pengalaman umat yang lebih dalam. Pasca dan Jalan Salib saling berkaitan meski memiliki makna berbeda. Pasca merayakan kebangkitan Yesus dari kematian untuk menyelamatkan umat manusia. Sedangkan Jalan Salib menggambarkan tentang penderitaan Yesus menjelang kematian. Timur Dibetan, Trans 7 Timur Dibetan, Trans 7